Bang Bicabe, upload video, video baru Nah sekarang ini, belum sekalipun Belum sekalipun ya Jadi rencana melakukan penyeperaian kapan? Ini adalah dalam minggu ini Ini adalah rencana mau Pancara sama Bang Bicabe Apa yang kita bertemu obatnya Itu adalah karena obat yang saya lakukan Tanya-tanya kemarin itu nampaknya modal terlalu besar Dan hasil tidak maksimal lagi untuk sekarang ini Jadi kita mau ganti murah meriah Jadi kalau menurut Bang Bicabe ini Kalau kita berbicara di sini mungkin Tidak sesuai dengan apa yang kita lihat nanti di kebun Jadi seharusnya kita berbicara di kebun ini mas Oke lah, berantai kita Oke saudara aku kita kebun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat tani Jangan lupa tersenyum Kembali lagi bersama Bang Bicabe Nah Bang Bicabe datang kembali ke kebun Mas Lezi Untuk berbagi Tutorial Motivasi Untuk para petani Mari kita temui Mas Lezi Nah itu saudara saya Mas Lezi Nah ini saudaraku Cabai Mas Lezi Mari kita percaya Kepada Mas Lezi Mas Ini sudah dilakukan penyepraian Belum Belum lagi Mas Mas Bic Karena ini belum Kita belum kasih obat Penyepraiannya Karena kita masih melakukan Karena kita tidak pernah bawa Benih yang seperti ini Benih akar kita belum tahu Kalau biasanya kita memakai dulu panah merah Mas ini pertumbuhan bagaimana ini Pertumbuhan Kalau kita lihat Dari umur 2 minggu ini kan Kurang memuaskan Karena Batang Yang ada batangnya ini agak Agak Apa dia Agak Kelihatan tua Udah pernah dilakukan penyepraian? Belum Belum lagi Udah umur 2 minggu Belum kita lakukan penyepraian Karena kita Mendengarkan informasi juga Dari kawan-kawan dulu Yang pernah membawa ini bibit Akar ini Karena kita jangan nanti Ceroboh Nanti Kalau di cabai ini Kita Kesalahan kita sedikit Jadi patah terus jadinya Tapi kalau Bang Bid Pengalaman Mas ya Ini kan udah umur 2 minggu Yang seharusnya ini udah dilakukan penyepraian nih Sekitar berapa kali Berapa kali penyepraian? Sekurang-kurangnya 2 kali penyepraian Atau 1 kali penyepraian boleh juga Berarti yang kita punya ini Berarti udah terlambat? Ya kalau menurut Bang Bid ini Udah terlambat sedikit Penyepraian itu Kita lakukan untuk mencegah Hama datang Nanti kalau sudah dari kecil udah diserah Nanti Bisa jadi kewalahan kita mas Bismillahirrahmanirrahim Inilah nanti Ini hari ini Kita akan pergi Ke Melusir obat-obatan Untuk kita lakukan penyepraian nanti Mungkin Saya nanti Sampai disana nanti Bercerita sama Bang Bid Ataupun Ada rekom apanya Obat-obat apa itu Yang perlu saya Ambil Ke toko obat Nanti saya akan Karena Bang Bid Sudah pengalaman Menaman akar ini Mas Yang biasa mas pakai Obatnya Obat apa ini Ini belum pernah Diserah ini Belum Kita Cor pun Baru satu kali Oh cor baru Baru satu kali Baru satu kali ini Karena kita Kemarin itu Malumlah ini Seluas ini Kita sendiri Baru apa Yang kita Mengerjakannya sendiri Semuanya harus dikejar Jadi kita Agak terlambat Memang ini Diakui sudah terlambat Ini Pengecarnya Sudah terlambat Penyeprayan obatnya Sudah terlambat ini Termasuk inilah Keadaan cabai kita sekarang Inilah saya berbagi Sama Bang Bid cabai Menanyakan obat ini Apa nanti Yang bisa kita Sepraikan kemari Untuk kita Melihat pertumbuhannya Bagaimana nanti Atau Bagaimana Yang Karena obat-obat yang Yang pernah saya Set kemarin itu Sudah tidak memungkinkan Kalau Menurut harga cabai sekarang Karena Butuh biaya banyak Ini biar kita Berbagi sama Bang Bid Bang Bid cabai Supaya nanti Kita usahakan Petani Murah meriah Murah meriah Yang penting Bisa Mengatasi Segala hama-hama Mas ini Pengecoran baru Satu kali Umur Lebih kurang Tadi Tiga minggu Dua minggu Sebagian ada yang Tiga minggu Satu kali Pengecoran Ini berapa Ribu batang Mas Lebih Masih Umur Satu minggu Belum nyampe Yang sebelah sana Yang ini Baru Dua mingguan Yang ini Kemari Kemari Ini umur Dua minggu Berarti Penanaman Tidak sama Karena kita Berkerja sendiri Karena Berdasarkan Harga cabai sekarang Kan Mungkin kita Apalah nanti Kita Bilang ini Kalau ini Berhasil Okey lah Macam saya bilang Kemarin itu memang Kalau petani cabai ini Kegagalan itu Selalu depan itu Memang ada itu Jadi Sekarang kita Belajar Menghemat juga Berarti ini Sekali Pengocoran Lebih kurang Ini 4.000 batang Mas ya Ya lebih kurang Lebih kurang 4.000 batang Itu masih Kita Bikin lahan juga Untuk Yang sebelah sana Yang Yang belum kita Pasang Plastiknya Itu Berkisar Ada Barang-barang 1.000 batang Juga Besok itu Berarti ini Sudah yang dibalur Sudah yang ditanam 4.000 batang Lebih kurang Lebih kurang ya Berarti yang sana Kalau ditanam lagi 1.000 batang lagi Berarti pengocoran Satu kali Berapa kilo Ini mas Ini kita Mengecor ini Cuman Kita taruh Baru sekali ini Saya cor ini Ini tidak sampai sini Sampai yang Di sana itu Yang umuran Dua minggu Sudah saya Kocor juga Itu Tidak habis Dua kilo Tidak habis Dua kilo Tidak Berapa liter Satu Drum Besar itu Berapa 100 liter Tidak 200 liter Tidak habis pun Cuman berapa Teng lah Kemarin Karena kita pakai Pompak Elektronik Sekarang Oke mas Ini sudah Mantap Tapi Yang Bang Bicabe Tadi bilang Kelat penyepraian Karena umur Sudah 3 minggu Belum Sekalipun Penyepraian Oke lah Nanti jam Nanti jam-jam 10 Kita berangkat Ke apa Kalau bisa Nanti Bang Bicabe Ikut juga Siap mas Sekali berbagi Nanti Pengalamannya Nanti Obat apa Yang perlu Kita Sepraikan Biar kita Belanja Nanti Di top Obat Insya Allah Nanti sore Kita akan Menjepraikannya Oke mas Oke saudara aku Terima kasih Telah menyaksikan Video ini Salam sahabat tani Jangan lupa Tersenyum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh